Bundesliga Jerman memiliki penghargaan individu yang khusus diberikan kepada pemain pendatang baru. Namun, penghargaan ini hanya dihususkan untuk pemain muda di bawah usia 24 tahun ketika berlaga pada musim tersebut. Penghargaan yang dimaksud adalah Bundesliga Rookie of the Season. Penghargaan ini baru diberikan pada musim 2016 per 2017. Hingga 2023 per 2024 ini, tercatat ada delapan pemain yang pernah memenangkannya. Sebagai gambaran kualitas pemenang Bundesliga Rookie of the Season, inilah ulasan mengenai pemenang Bundesliga Rookie of the Season dalam lima edisi terakhir. Alfonso Davies tampil mengejutkan bersama Bayern Munich pada 2019 per 2020. Tak banyak yang membicarakan Alfonso Davies sebelum berseragam Bayern Munich. Namun, sejak didatangkan dari Vancouver Whitecaps pada musim panah 2019, Davies langsung mendapatkan perhatian. Topik tersebut semakin panas ketika ia sukses menampilkan permainan yang mengejutkan bersama Bayern Munich. Bekiri asal Kanada ini langsung melesat karena dikenal melalui kemampuan larinya yang dikenal cepat. Davies mencetak 3 gol dan 4 asis dari 29 laga pada Bundesliga Jerman 2019 per 2020. Penampilannya itu membuat Davies unggul dari Erling Haaland dan Markus Turam dalam perebutan gelar Bundesliga Rookie of the Season 2019 per 2020. Kemenangan Silas Katompa mefumpa VfB Stuttgart pada 2020 per 2021 membuka fakta baru. Silas Wamangi Tuka yang saat ini dikenal dengan nama Silas Katompa mefumpa menarik perhatian pada Bundesliga 2020 per 2021. Pasalnya, pemain yang kerap disapa Silas itu berhasil tampil tajam bersama VfB Stuttgart. Pria asal Republik Demokratik Kongo ini mencetak 11 gol dan 5 asis dari 25 laga. Hal tersebut membuat Silas unggul dari Jude Bellingham dan Jamal Musiala dalam perebutan gelar Bundesliga Rookie of the Season. Sejak mendapatkan perhatian publik karena penampilan apiknya ini, sejumlah fakta mengenai Silas akhirnya terbuka. Salah satunya ialah nama aslinya yang sekarang ia gunakan, yakni Silas Katompa mefumpa. Penampilan Jesper Lindström Eintracht Frankfurt menarik perhatian pada 2021 per 2022. Jesper Lindström tiba-tiba menarik perhatian pada musim pertamanya bersama Eintracht Frankfurt. Gelandang serang asal Denmark ini mencetak 5 gol dan 5 asis dari 29 pertandingan di Bundesliga 2021 per 2022. Permainan Lindström kala itu dinilai sangat efektif. Bahkan, banyak pihak yang menyebut jika gaya main Lindström tak jauh berbeda dengan pemain Bayern Munich, Thomas Mueller. Permainan apik Lindström membawanya meraih penghargaan Bundesliga Rookie of the Season 2021 per 2022. Ia mengalahkan Dominik Soboslai dan Omar Marmoush dalam perburuan. Karim Adeyemi tampil sesuai ekspektasi bersama Borussia Dortmund pada 2022 per 2023. Karim Adeyemi dibeli Borussia Dortmund pada musim panas 2022 karena tampil apik bersama RB Salzburg. Permainannya ini sempat ramai menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, ia tampil sangat hebat sebagai calon penyerang yang menjanjikan. Dengan popularitasnya itu, Adeyemi sebetulnya memiliki beban tersendiri. Namun, ia sukses tampil sesuai ekspektasi dengan mencetak 6 gol dan 6 asis dari 24 laga pada Bundesliga 2022 per 2023. Ia pun meraih penghargaan Bundesliga Rookie of the Season 2022 per 2023 setelah mengalahkan Tom Kraus, Junior Ebimbe, dan Matisse De Ligt. Victor Bonifest bawa Bayer Leverkusen juara pada 2023 per 2024. Victor Bonifest benar-benar memenuhi kebutuhan Bayer Leverkusen akan seorang sosok penyerang tajam. Dibeli dari Union Saint-Gilice pada musim panas 2023, Bonifest langsung tancap gas bersama Bayer Leverkusen. Ia mencetak banyak gol dan membawa Bayer Leverkusen ke puncak klasemen Bundesliga 2023 per 2024. Hasilnya, Bonifest mampu membawa timnya menjadi juara Bundesliga 2023 per 2024. Bonifest sendiri mencetak 13 gol dan 9 asis dari 22 laga. Hal itu membuat Bonifest terpilih sebagai pemenang Bundesliga Rookie of the Season terbaru. Ia mengalahkan Savi Simons dan Maximilian Bayer dalam hal ini. Penghargaan Bundesliga Rookie of the Season dirasa cukup unik ketimbang penghargaan pemain muda terbaik di Liga Top Eropa lain. Sebab, penghargaan ini hanya bisa didapatkan satu kali dalam satu kesempatan seorang pemain di Bundesliga Jerman. Hal itu bisa terjadi karena penghargaan ini hanya berlaku kepada pemain muda pendatang baru.